Intro Hingga malam volume kendaraan yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya melalui gerbang toci kampek utama terus tunikan. Intro Seorang pria ditangkap setelah menghabisi nyawa seorang wanita pekerja seks komersial. Pelaku nekat habisi korban setelah terlibat adu mulut terkait tarif kencat. Intro Rumah Relawan Pemenangan Prabowo Gibran di Jalan Imam Bonjol Menteng, Jakarta Pusat di Satroni Kawanan Maling. Setelah dokumen dan satu unit televisi raib di kondol penjuri. Halo Bungirsa apa kabar anda? Senang sekali. Berita Satu Malam kembali hadir lemannya anda. Dan selain tiga berita utama tadi, selama satu jam kali akan hadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun manja negara. Saya Rolando Sambuaga, inilah berita Satu Malam Selengkapnya. BTV Bersatu Menginspirasi Pemirsa seorang pria ditangkap dan pemirsa demikian tadi kontributor BTV Waroni melaporkan langsung dari Bandara Sukarno Hatta, Tangerang, Banten. Salam malam, salam tetugas kembali. Pemirsa sebuah bus alami kecelakaan tunggal di Malalak Kabupaten Agam, Sumatera Parang. Sejuklah penumpang yang terjepit dan terluka. Informasi selengkapnya kami hadirkan selesai cerah. Pemirsa seorang pria di Malalak Kabupaten Agam. Anda kembali menyaksikan berita satu malam. Pemirsa tradisi mudik selalu meninggalkan cerita. Pemirsa kami hadirkan rangkaian informasi pilihan yang menjadi sorotan dan viral di media sosial sepanjang hari ini dalam rangkuman berita pilihan. Dan informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita. Saya Rolando Sambuaga, pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial DTV baik di Instagram, Youtube, dan DX. DTV, bersatu menginspirasi. Sampai jumpa saat malam. Memiliki mobil dan warga sekitar dengan cekatan memadamkan api sebelum membesar. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada kelistrikan mobil. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Proses evakuasi. Viral di media sosial, baku hantam terjadi di sebuah rumah makan cepat saji di kota Lok Sumawe Aceh. Dalam video, dua orang pria saling baku hantam di mana salah satu diantaranya menggunakan pisau untuk menyerang lawannya. Sementara sejumlah wanita berusaha melerai perkelahian ini. Akibat baku hantam, salah satu pria alami luka serius. Kasus ini telah ditangani polisi dan kini dalam proses pemeriksaan saksi dan pelaku. Kejadian ini sukses menjadi sorotan netizen dan menuai beragam respon di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!